Halo Sobat Altar, kembali lagi kita membahas fakta-fakta menarik di dunia. Kali ini kita akan membahas fakta mencengangkan piramida Mesir. Banyak mitos dan agenda yang berkembang seputar piramida di Mesir. Piramida sendiri adalah bangunan yang sangat tua, berdiri sejak beberapa milenium silam. Piramida Mesir kuno merupakan salah satu keajaiban dunia, entah bagaimana mereka mendidikannya pada saat itu, bahkan masih bertahan hingga saat ini. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa bangunan dengan arsitektur hebat ini adalah bangunan alien, sementara yang lain justru memuji kehebatan berhadapan budaya Mesir yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu ketahui tentang piramida Giza di Mesir? Mungkin kamu hanya mengetahuinya sebagai makam peracaan yang megah. Namun, ada beberapa fakta yang kurang diketahui tentang piramida yang harus kamu ketahui. Penasaran? Lihat kelasannya. Yang pertama, yaitu beberapa memiliki puncak datar. Umumnya piramida berbentuk segitiga simetris dengan bagian atas yang kuncing, tetapi tidak semua piramida berbentuk seperti itu. Piramida pertama dibuat oleh orang Mesir disebut Step Pyramid of Jocer. Mereka memiliki puncak yang datar, tangga semakin jauh jika semakin tinggi menaikinya. Piramida ini memiliki banyak terowongan di dalamnya karena sudah berumur sangat tua, tidak mengherankan jika banyak bagian yang rusak. Yang kedua, yaitu banyak barang yang dicuri. Banyak sekali sejarah yang hilang sejak piramida ditemukan. Sulit untuk menemukan siapa mencuri itu. Piramida awalnya dibangun untuk makam para raja. Masyarakat dulu percaya bahwa segala yang dibuka bersamamu akan datang ke akhirat. Itulah sebabnya mengapa raja dan ratu dimakamkan bersama kekayaan luar biasa banyaknya. Tidak mengherankan jika itu menjadi sasaran para pencuri. Selanjutnya yang ketiga, yaitu cara membangun piramida. Piramida telah dipelajari selama bertahun-tahun. Namun sampai saat ini, belum bisa dijelaskan bagaimana peradaban saat itu membangun piramida semangka ini. Teori yang paling masuk akal hingga saat ini adalah mereka menggunakan jalan landai di dalam piramida untuk membawa balok ke atas. Untuk membawa balok yang lebih besar, mereka membawanya lewat bagian luar piramida. Berikutnya yang keempat, membutuhkan 23 tahun untuk selesai. Piramida tidak dibangun dalam sehari, namun membutuhkan waktu 23 tahun untuk menyelesaikannya. Mungkin terlihat sangat lama, tapi jadi wajar mengingat alat yang digunakan pada saat itu. Ukuran piramida yang dibangun sangat luar biasa. Piramida pada saat itu dikerjakan oleh ribuan orang. Mereka harus bekerja sama dan selalu konsisten. Jika tidak, hancur semuanya. Kemudian yang kelima, piramida terberat adalah Kufu. Piramida besar adalah keajaiban hingga saat ini. Bahkan, salah satu piramida bernama Kufu adalah yang terbesar dan berat. Terdiri dari 2,3 juta blok batu. Masing-masing blok batu memiliki berat sekitar 2,5 ton. Jika dihitung, beratnya mencapai 5,75 juta ton. Itu adalah berat yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan bagaimana mereka mengangkat balok-balok tersebut hingga ke puncaknya. Selanjutnya yang keenam, yaitu bagian dalam piramida. Piramida adalah satu-satunya bangunan di Mesir yang dikenal memiliki bagian dalam yang naik dan turun. Bagi mereka yang ingin mengunjungi kamar raja, mereka harus berjalan membungkuk ke bawah. Setelah itu, baru mereka dapat memasuki ruang raja. Berikutnya yang ketujuh, berapa banyak batu yang digunakan? Piramida memiliki sekitar 2,3 juta blok batu yang masing-masing beratnya 2 sampai 30 ton. Bahkan, ada beberapa blok yang beratnya lebih dari 50 ton. Bisa kamu bayangkan seberapa kuat orang yang menyeret batu-batu itu? Mungkin karena hal inilah banyak yang menganggap bangunan ini dibuat oleh alien. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu bisa bersinar. Awalnya, piramida ditutupi dengan lapisan batu kapur. Lapisan ini kemudian dapat memantulkan cahaya matahari, sehingga membuat piramida tampak bersinar seperti berlian. Lapisan batu kapur ini kemudian tidak ada lagi. Karena, orang-orang Arab menggunakannya untuk membangun masjid setelah gempa bumi pada abad ke-14. Sejarawan dan arkeolog mengklaim bahwa piramida asli berwujud seperti cermin raksasa dan memantulkan cahaya begitu kuat sehingga terlihat dari bulan bagaikan bintang-bintang yang bersinar. Wah, banyak sekali fakta yang mencengangkan tentang piramida ya sobat. Bagaimana? Apakah kalian berminat untuk berkunjung ke piramida Mesir? Terima kasih telah menonton!